kemudian kita akan membuat menu kategori produk seperti apa yang ada di desain seperti ini tapi kita akan membuat sedikit berbeda untuk efek covernya kita akan menggunakan slide down jadi ini akan turun ke bawah dan bagian sini nanti akan ada daftar kategori produknya kita akan membuatnya dimulai dari pembuatan struktur HTML ini untuk daftar kategorinya rev ini untuk link yang akan dituju saya copy paste sesuai dengan jumlah kategori produknya di dalam sini di dalam tag A ini saya kasih nama kategori produk ini untuk tulisan kategori produknya saya save sekarang kita lanjutkan untuk style dengan CSS saya copy yang ini lalu pastikan di sini saya ganti namanya sesuai dengan yang kita buat warnanya warnanya diganti putih heading topnya saya kasih 5 pixel panjangnya saya ganti auto headingnya saya ganti 0 pixel selanjutnya selanjutnya untuk tulisan kategori produk yang ada pada elemen span di sini kita akan memberi style warna backgroundnya warna backgroundnya saya kasih sesuai yang ada di design saya ambil warna ini copy lalu pastikan jenis kursornya saya pilih pointer atau yang gambar tangan jenis kursornya jenis kursornya saya memilih yang pointer atau yang gambar tangan warna tulisannya saya kasih warna hitam ukuran tulisannya saya kasih 20 pixel jenis fontnya kalibri untuk panjangnya saya kasih auto batas luar bagian kiri saya kasih 30 pixel untuk batas dalam bagian atas dan bawah saya kasih 5 pixel dan untuk kiri dan kanan saya kasih 10 pixel saya save saya kasih transition setengah detik untuk efek covernya warna tulisan saya ganti putih saya save untuk kontainer kategori produknya warna background saya copy dari sini display display non margin untuk atas main 5 pixel untuk kanan 0 pixel untuk bawah 5 pixel dan untuk kiri 13 pixel lebarnya lebarnya saya kasih 200 pixel saya save ini untuk tulisan daftar isinya saya kasih warna saya kasih warna hitam ukuran huruf ukuran fontnya 18 pixel jenisnya kalibri jika tidak ada jika tidak ada menggunakan send seri untuk efek covernya warna tulisannya warna tulisannya saya ganti putih saya save lalu untuk daftar kategori produknya tagnya saya ratakan ke tengah saya kasih transition untuk padding atas dan bawah saya kasih 5 pixel lalu untuk kiri dan kanan saya kasih 10 pixel untuk efek covernya saya ganti warna backgroundnya saya ambil dari sini saya turunkan copy paste saya save saya refresh hasilnya akan seperti ini masih belum bisa di klik sekarang kita akan menambahkan kode jQuery di bawah sini sesuaikan dengan nama kelas yang bagian kedua disini tertulis side kategori karena menggunakan kelas kita akan menulisnya dengan tanda ketika ketika kita akan kode ini berguna untuk merubah warna elemen span yang ada pada kelas set kategori untuk warnanya saya ambil dari design saya ambil ini copy paste disini lalu untuk kode yang ini saya copy di bagian sini saya beri koma paste disini lalu untuk warna ini saya ambil dari sini copy paste disini saya save lalu saya refresh jika di klik hasilnya akan seperti ini sekarang kita akan membuat efek slide down untuk daftar kategori produknya masih menggunakan jQuery kita copy ini paste disini ini saya buat event klik jadi jika elemen span yang ada pada class set kategori di klik maka kode yang didalamnya akan berjalan jalan yang dibutangnya akan berjalan sampai jumpa di chat lalu Inside tulee komen allen aku 泡 Bermak Ini berguna untuk merubah style CSS pada elemen UL yang ada pada kelas set kategori. Di sini merubah ukuran panjangnya dari 0 menjadi auto dan auto menjadi 0 dengan durasi 0,7 detik. Saya save, saya refresh di sini, saya coba klik. Hasilnya akan seperti ini. Untuk menu kategori produknya sudah jadi.